Intro Sepanjang 2019, Pusat Rehabilitasi Orangutan Kok Borneo yang ada di KHDT Kalabanan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Di awal tahun kami melepasliarkan dua individu orangutan, yaitu Untung dan Unyil Dimana Untung adalah berasal dari kebun binatang, kemudian kurang lebih sekitar 4 tahun direhabilitasi dan akhirnya bisa dilepasliarkan Begitu juga dengan Unyil, hanya berbeda dari asal-usul, dimana Unyil merupakan kepemilikan ilegal yang ada di Borau Kurang lebih juga sama, selama 4 tahun di Pusat Rehabilitasi Orangutan, melalui Sekolah Hutan Kemudian menjalankan proses rehabilitasi di Pulau Pra Rilis yang ada di Sungai Kelai Kemudian di bulan April, kami bersama-sama melepaskan dua individu tersebut di Utang Indung Sungai Resan yang ada di Kecamatan Kelai Di Pulau Pra Rilis sendiri, sepanjang 2019 ini, setelah dua individu orangutan kunyil dan untung dilepasliarkan Kemudian disambung lagi dengan satu individu orangutan misel Dan satu bulan yang lalu di awal Oktober, kami menarik orangutan misel kemudian menggantikan dengan dua individu orangutan yaitu Hercules dan Nigel Yang mana kami mencoba dua individu orangutan ini akan masuk dalam list pelepasliaran di semester awal 2020 Di beberapa tempat seperti rehabilitasi, saat ini ada delapan individu bayi orangutan yang menjalani proses sekolah hutan Kemudian semua individu orangutan juga dilakukan pemeriksaan medis secara berjangka oleh tim medis yang ada di Koburnio Harapannya beberapa list individu yang di tahun ini kita persiapkan untuk bisa dilepasliarkan Bisa segera dilepasliarkan, kemudian beberapa individu orangutan naik kelas ke level yang lebih tinggi lagi Kemudian pencapaiannya semoga 2020 Semoga pulau pelepasliaran tidak hanya ada satu tapi menjadi dua dan itu akan lebih membuka peluang untuk orangutan-orangutan lainnya untuk bisa segera dilepasliarkan Terima kasih telah menonton!